Kasih di antara remaja jilid 36 Benteng pertahanan pangeran Galdan Berak papan dari pondok itu pecah berantakan ketika tubuh pemuda ini melayang ke dalam Ia melihat di antara asap-asap hitam yang memenuhi kamar itu Muka sepasang raksasa dan muka seorang tua tertawa bergelak Ia tidak mengenal orang tua bertopti seperti seorang yang berpangkat itu Yang dicarinya adalah muka Pak Triantok Bok Hang yang tidak nampak Saking marahnya, Hansin berlaku ceroboh, tidak mengira bahwa ia sengaja dipancing Tubuhnya melayang ke dalam pondok, napasnya menjadi sesat, bau yang amat keras menyengat hidungnya Seketika Hansin menjadi pening kepalanya Cepat-cepat ia menahan napas, lalu mengerahkan wewekangnya untuk menghembuskan keluar hawa beracun yang telah disedotnya Ia berhasil, akan tetapi pada saat itu ia merasa ada dua serangan menyambar dari kanan-kiri Lalu maklum bahwa raksasa kembar itu telah menyerangnya dari kanan-kiri Cepat digerakannya kedua tangan melindungi tubuh dengan gerak tipu hai pengtewe iksan Pentang sayap mendorong bukit, dari ilmu silat Tian Po Chin Keng Hebat tangkisan ini, terdengar dua orang raksasa itu mengeluh perlahan dan roboh bergulingan Ternyata tangkisan ini sekaligus membuka jalan darah mereka sehingga obat pemunah racun asap hitam Yang mereka telah pakai pemberian Pak Triantok menjadi hilang hasilnya Mereka telah terpukul oleh pukulan sendiri yang membalik Ditambah terluka oleh Hawa Sin Kang yang keluar dari tangkisan Hansin Kini menjadi lebih parah oleh karena mereka telah menyedot asap hitam oleh hidung mereka yang sudah tak terlindung pula Dua orang itu bergulingan dan dalam keadaan sekarat Akan tetapi, karena mereka berdua bukan orang sembarangan Pukulan-pukulan mereka yang dilakukan secara tiba-tiba dan hebat sekali kepada Han Sin yang repot menghadapi asap hitam Sedikit banyak mendapatkan hasilnya pula Pemuda itu memang betul dapat menangkis pukulan-pukulan itu Namun pergerakan yang membutuhkan pergerakan Sin Kang ini membocorkan penutupan napasnya Sehingga tanpa ia sadari, sedikit asap hitam beracun telah memasuki dadanya Hal ini diketahui setelah ia merasa napasnya sesak sekali dan kepalanya pening Hendak muntah-muntah rasanya Terkejutlah hati Han Sin, maklum bahwa tubuhnya kemasukan racun Ia mencurahkan seluruh perhatian Sedikit gerakan saja yang dibuat oleh orang berpakaian seperti pembesar tadi telah menarik perhatiannya Benar saja, pembesar itu yang ternyata adalah seorang hon yang menjilat, mengekor kepada orang-orang Mongol Dan sudah puas karena diberi janji akan diberi kedudukan sehingga belum apa-apa dia sudah berpakaian sebagai pembesar Menyerangnya dengan sebatang pedang Dari gerakan orang ini, Han Sin dapat menduga bahwa ia berhadapan dengan seorang ahli pedang dari Kunlun Pai Namun, Han Sin sedang marah sekali, apalagi ia sedang menderita bahaya besar dari racun Maka ia tidak sudi membuang banyak waktu Pada saat itu, siapa yang menyerangnya dia itulah musuhnya Tanpa menoleh, tangannya bergerak ke belakang diikuti tubuhnya yang diputar dan di lain saat Lima jari tangan Han Sin sudah berhasil mencengkeram pedang yang tajam itu Benar-benar pemuda ini sudah mendapatkan ilmu yang sakti, sudah memperoleh kemajuan yang luar biasa Siapa akan mengira bahwa dalam waktu singkat, setelah berturut-turut ia mewarisi ilmu silat yang tinggi Ia akan seberani dan sekuat itu Orang itu tentu saja akan membelalakan kedua matanya saking herannya Lalu berusaha membetot pedang agar tangan pemuda itu terbabat putus Akan tetapi jangan harap akan terjadi demikian Malah ketika ia cabut, pedang itu sama sekali tidak bergeming seakan-akan sudah terpegang oleh sebuah tanggem yang kuat dan besar Han Sin mengerahkan tenaga pada tangannya Hanya disentakannya sedikit dan keleka pedang itu patah menjadi dua potong Ujungnya berada di tangan Han Sin sedangkan pangkal dan gagangnya berada di tangan pembesar itu Murid Kunlun Pai yang menyeleweng itu kaget dan penasaran, terus mementak dan menyerang lagi Han Sin sudah mulai gelap matanya karena pengaruh racun Namun ia masih dapat melihat berkelebatnya pedang buntung ke arah perutnya Cepat ia miringkan tubuh, mengebutkan tangan kiri yang tepat mengenai pergelangan tangan lawan sehingga pedang buntung terlepas Lalu kakinya menendang ke depan Orang itu menjerit ngeri, tubuhnya terpelanting keluar pondok melalui lubang yang tadi dibuat oleh Han Sin Di luar pondok terdengar ia memekik kesakitan ketika tubuhnya terbanting ke atas batu-batu yang keras Kulitnya lecet-lecet, babak belur, dagingnya biru-biru, pakaiannya koyak-koyak Tidak patut lagi ia menjadi pembesar, lebih menyerupai seorang pengemis gila Bocah, jangan menjual legak di sini terdengar bentakan keras Han Sin yang sudah pening itu cepat membuang diri ke kiri ketika dari kanan menyambar angin pukulan yang luar biasa dasyatnya Ia maklum bahwa Pak Tiantok Mok Hang sudah keluar dari tempat sembunyinya dan mengirim serangan dengan tangan yang mengandung hektok Sin Keng Han Sin tidak takut akan hektok Sin Keng karena darahnya sudah mengandung racun pek-tok dari darah ular pek-hiat Sin Choa Akan tetapi, tenaga pukulan kakek berbaju perang itu amat hebat, juga ilmu silatnya luar biasa ganas dan kuatnya Selain ini kepalanya sendiri sudah amat pening, pandang matanya berkunang-kunang dan ia sudah terlalu lama menahan napas Di dalam keadaan pening dan seperti mabok itu, Han Sin masih ingat bahwa satu kali saja ia menarik napas, tentu paru-parunya akan penuh racun dan ia akan celaka Dia harus lari dari tempat ini, kalau ingin selamat Akan tetapi Pak Tiantok Mok Hang sudah menyerangnya, mengurungnya rapat-rapat dengan hawa pukulan-pukulan yang amat dasyat Sampai berdesing-desing angin pukulan menyambar ke arahnya dari segala jurusan Akan tetapi, di dalam kepusingannya, panca Indra Han Sin malah dapat bekerja baik sehingga kemanapun juga lawan menyerangnya, selalu ia dapat menangkisnya dengan tepat Beberapa jurus lewat dengan cepatnya dan selalu terdengar suara tangan beradu, suaranya keras menggetarkan pondok Bok Hang untuk kesetian kalinya terheran-heran Bocah ini terlalu hebat, terlalu lihai dan harus disingkirkan dari muka bumi Kalau tidak, nama besarnya tentu akan rusak Sambil mengerahkan semangat dan tenaga, Bok Hang mendesak terus dan pada suatu saat yang amat baik Ia memukulkan tangan kanannya ke arah ulu hati Han Sin Pukulan yang keras, cepat, dan mengandung tenaga maut sukar untuk dihindarkan lagi Namun Chia Han Sin murid tak langsung dari Takmo Chow Wisu sendiri setelah pemuda ini mempelajari Tian Po Chin Keng Di samping ini, ia sudah pula mempelajari ilmu silat aneh dan sakti seperti Loh Ai Hui Tiam Maka tentu saja serangan maut ini tidak membuatnya kehilangan akal Malah menghadapi serangan maut ini Han Sin melihat jalan terbuka baginya untuk membebaskan diri dari kepungan serangan Bok Hang Ia menanti pukulan sudah datang dekat sehingga hawa pukulan sudah menghantam ulu hatinya Cepat ia menggerakkan tangan menerima kepalan tangan lawan dengan telapak tangan Menggunakan hawa menyedot sehingga tenaga pukulan itu amblas ke dalam tangannya Akan tetapi tenaga dorongnya yang mengandung tenaga guakang, kasar, itu diterimanya Berkat dorongan tenaga kasar yang amat kuat ini tubuhnya terlempar ke belakang dan memang sudah ia perhitungkan Tepat sekali tubuhnya itu melayang melalui lubang di papan dinding pondok tadi Ia mendengar Bok Hang berseru kaget dan heran, kemudian disusul suara ketawa bergelak dari kakek itu Hansin terkejut dan menduga adanya jebakan lain, namun sudah terlambat baginya Kepalanya terlampau pening dan begitu mendapatkan hawa segar, ia membuka penahanan napasnya Hal ini membuat matanya menjadi berkunang dan ia tidak dapat menjaga diri lagi ketika tiba-tiba dari sekelilingnya banyak orang melemparkan jala ke arah tubuhnya Tanpa dapat mengelak lagi pemuda ini roboh terbungkus jala yang ternyata terbuat daripada bahan yang amat kuat Yaitu otot-otot binatang yang sudah dimasak dengan minyak sehingga ulet dan tak mungkin dapat putus Ketika Hansin mencoba memberontak, ia merasa leher belakangnya sakit, gatal-gatal dan pedih sekali Ia terkejut, maklum bahwa Bok Hang sudah keluar dan melukainya Matanya gelap dan sebelum pingsan, Hansin masih sempat mendengar suara ketawa Bok Hang Tandasru memang hebat dia Kata Ciu Ong Mokai yang sedang duduk bercakap-cakap dengan para tokoh Keng O yang membantu bala tentara mancu Mereka ini sedang membicarakan Liko Sian Seng yang mengirim dua peti batu dan diterima oleh utusan pangeran yang te-e seperti telah dituturkan di bagian depan Memang tadinya Ciu Ong Mokai dan tokoh-tokoh lain merasa terheran-heran mengapa pangeran yang te-e agaknya mementingkan barang-barang yang ternyata hanyalah batu-batu kasar belakang Juga mereka terheran kalau memikirkan bagaimana Hansin mau membawakan dua peti itu dan malah membela dengan gagahnya Baru sekarang, beberapa hari kemudian mereka mendengar berita dari Kota Raja bahwa batu-batu kasar itu sebenarnya merupakan sebuah peta Kalau batu-batu itu dijajar-jajar dan disusun menurut rahasia yang ditentukan, akan tergambarlah sebuah peta daerah utara, peta yang menunjukkan rahasia pertahanan bala tentara Mongol Memang lihai si tukang catut Entah berapa dia mendapatkan hadiah dari pangeran yang te-e untuk usahanya itu, kata pula Ciu Ong Mokai setelah menenggak araknya Kabarnya mengumpulkan keterangan-keterangan untuk membuat peta seperti itu bukannya pekerjaan mudah, sambung seorang tosu Di bagian utara, bala tentara Mongol sedang membangun sebuah benteng, dan Liko Sian Seng memasukkan beberapa orang metu-metu sebagai pekerja-pekerja di benteng ini Mereka inilah yang membuat guratan-guratan pada batu-batu yang kemudian mengumpulkan lalu mengirim batu-batu bergurat itu kepada Liko Sian Seng Memang tukang catut banyak akalnya, hahaha, betapapun juga, dia orang gagah, kata pula Ciu Ong Mokai dengan kagum Pada saat itu, datang Fang Yanbu pemuda putra Ang Ciu Toanyu Pemuda itu memberi isyarat kepada Ciu Ong Mokai, minta bicara berdua Ciu Ong Mokai lalu bangkit berdiri, meninggalkan kawan-kawannya dan pergi keluar bersama Yanbu Ada apakah, Fang Hian Teh? Kau kelihatan gelisah Dengan kening berkerut Fang Yanbu berkata, Long Hiong, saya amat menggelisahkan kepergian muridmu Nona Cia Bieng, Ciu Ong Mokai tengpok memandang tajam Sebagai seorang tua yang sudah berpengalaman banyak, tentu saja ia sudah mendengar tentang perasaan pemuda ini yang dulu mencinta Bieng Akan tetapi sekarang melihat pula betapa Yanbu agaknya dekat dengan Ligo Ad Putri Mendiang Tio Ciyangkun Ada apa dengan Bieng? Tanyanya pendek Malam kemarin ketika Nona Cia bercakap-cakap dengan saya dan teman-teman lain Tiba-tiba muncul seorang gadis asing yang tidak kami kenal Akan tetapi, agaknya Nona Cia mengenalnya dengan baik gadis berbangsa hui itu Kemudian, entah apa yang mereka bicarakan, Nona Cia lalu ikut pergi bersama gadis hui yang ia sebut namanya Tilana Katanya tidak lama perginya, tidak tahunya, sampai sekarang belum juga pulang Biarpun di luarnya tidak kentara, malah lalu menenggak aratnya Akan tetapi di dalam hatinya Ciu Ong Mokai tertarik dan kaget juga Disebutnya nama seorang gadis hui sekaligus mengingatkan kepadanya akan balita putri hui itu, musuh besar keluarga Cia Lalu bagaimana desaknya karena dari wajahnya, pemuda itu kelihatan masih mempunyai penuturan yang menarik Itulah yang menggelisahkan hati saya, Long Hyong Tadi gadis hui itu muncul pula, hanya sebentar Kebetulan sekali aku yang melihatnya dan ia berkata kepadaku bahwa Nona Cia Beng takkan kembali lagi ke sini Karena sudah berkumpul dengan ibunya Di samping pemberitahuan ini ia bertanya di mana adanya Hansin Ketika aku beritahu bahwa saudara Cia Hansin pergi ke utara, ia berkelebat dan pergi Gerakannya cepat sekali, dan aku merasa curiga, ingin menahannya Akan tetapi bagaimana aku dapat melakukan hal itu terhadap seorang gadis? Karena tidak berdaya maka aku beritahukan Long Hyong, Ciu Ong Mokai makin terkejut Selaka, pikirnya Jangan-jangan Beng terjatuh ke dalam tangan Balita Kau tunggu saja di Tatung, Fang Hyante Kalau sewaktu-waktu Hansin muncul, beritahu bahwa aku hendak mencari Beng, mungkin ke utara Ku dengar dua orang Suheng dari Balita juga membantu Bok Hyanteng Bukan tak mungkin kalau Balita dan orang-orang Hui juga membantu pasukan Mongol Setelah meninggalkan pesan ini, Ciu Ong Mokai lalu berangkat ke utara untuk mencari Beng dan sekalian menyusul Hansin Kakek ini maklum bahwa kepandayan Hansin jauh lebih tinggi daripadanya Maka lebih baik lagi memberitahu pemuda itu tentang hilangnya Beng sehingga mereka berdua dapat mencari gadis itu Seperti juga Hansin, kakek Raja Arak ini melakukan perjalanan cepat dan hati-hati sekali agar jangan sampai ketahuan orang-orang Mongol Namun, dia memandang orang-orang Mongol terlalu rendah kalau mengira bahwa perjalanannya tidak dilihat orang Semenjak dia meninggalkan Tatum dan menginjak daerah Mongol, perjalanan kakek sakti ini sudah diketahui oleh para matemata Mongol yang amat serdik Pada suatu hari, ketika tiba di daerah yang berhutan selagi Ciu Ong Mokai berjalan di tempat sunyi ini Tiba-tiba terdengar suara kaki kuda dan dari belakangnya muncul seorang pemuda menunggang kuda Cepat bagaikan kilat kakek ini meloncat dan tubuhnya sudah lenyap bersembunyi di dalam semak-semak Penunggang kuda itu nampaknya tidak tergesa-gesa, kudanya berjalan perlahan saja malah setelah memasuki hutan Pemuda yang berdandan seperti orang terpelajar dari selatan itu bernyanyi Melihat pengemis mabok malas berkeliaran sungguh membuat orang jadi penasaran Mengejar cita-cita itulah tugas seorang perkasa Warisan nenek mo yang takkan terbuang sia-sia Bumi kudinjak, langit kuraih demi terlaksana cita-cita nyanyian itu dinyanyikan dengan suara yang nyaring gagah penuh semangat Dan Ciu Ong Mokai tersenyum mengejek ketika mengenal bahwa penunggang kuda itu bukan lain adalah Bok Kong Chu Bok Yanteng atau Pangeranggal dan pemimpin pemberontak Mongol Tak perlu kakek itu bersembunyi lagi karena dalam nyanyiannya tadi, Bok Kong Chu sudah menyindirnya, berarti sudah melihat dan mengetahui tempat persembunyiannya Bagus memang nyanyian cucu jenghiskan Memang bersemangat dan bagus, tapi bagus untuk siapa? Untukmu dan untuk bangsamu Hahaha, kau memang seorang bun buco anjay, ahli silat dan sastra, Bok Kong Chu Eh, Pangeranggal dan kata Ciu Ong Mokai sambil melompat keluar dari tempat persembunyiannya Pemuda itu memang Bok Kong Chu yang sudah kita kenal Dia adalah Bok Yanteng Putra Pangerang Bok Hongong, seorang pemuda tampan yang penuh rahasia, pandai ilmu silat, pintar dalam hal kesusastraan, pesolek, pemuda cabul yang pandai main suling, main tioki, catur, dan pandai pula dalam hal racun Kini, biarpun pakaiannya masih seperti seorang pemuda hunter pelajar, dia sebetulnya adalah Pangeranggalgan, pemimpin pemberontak mongo yang amat ditakuti orang Dengan senyum menghias bibirnya, Pangerang itu menganggukan kepalanya tanda menghormat, tanpa turun dari kudanya Eh, kiranya si Raja Arak yang sakti berada di sini Ciu Ong Mokai, kau jauh-jauh dari selatan sampai tersesat di sini, apa yang kau cari? Apakah kau sudah begitu rendah untuk melakukan pekerjaan mat-matu dari pemerintah penjajah mancu? Mana sifat patriotmu dahulu Pangerang itu tertawa mengecek dan tiba-tiba saja wajah yang tampan tadi berubah menyeramkan Tidak ada pekerjaan yang buruk, apapun juga pekerjaan itu Yang buruk hanya tujuannya, yang jahat adalah pamrihnya Hehehe, jawab Ciu Ong Mokai sambil menenggak araknya tanpa perdulikan Pangerang yang ditakuti puluhan ribu orang ini Pangeranggalgan mengerutkan alisnya yang hitam panjang Ciu Ong Mokai, tak perlu kau berpura-pura dan membohongi aku Siapa tidak tahu bahwa kau tadinya berada di tatung membantu bala tentara mancu? Apa kau hendak menyangkal bahwa kau telah menjadi kaki tangan mancu? Kakek itu kembali tertawa bergelak, suara ketawanya bergema di hutan itu Siapa hendak menyangkal? Tidak ada yang perlu disangkal karena tidak ada yang perlu disembunyikan Memang aku berada di tatung, memang aku membantu tentara mancu Apa salahnya? Siapa membantu siapa apa bedanya? Di mana ada arak wangi, disitulah ada Ciu Ong Tapi, ketahuilah, Pangeranan Mongol, kali ini aku datang ke sini bukan karena perang yang sedang berlangsung antara bangsamu dan bangsa mancu Aku tersesat ke sini karena hendak mencari muridku Hem, kebetulan sekali bertemu denganmu, kau tentu tahu di mana adanya bieng yang sudah tertawan oleh balita si perempuan hui Ayuh kau kembalikan muridku bokongcu tersenyum kecil Setan arak, kau selalu memandang rendah dan menyangka buruk kepadaku Kalau saja aku tidak memandang kepandayanmu dan tidak sayang kepada orang seliai engkau mana aku sudi bertemu dan bercakap-cakap denganmu Perkara muridmu bieng itu, mudah kita urus belakangan Kalau memang betul dia berada di wilayah ini, aku yang tanggung bahwa dia takkan ada yang mengganggu Akan tetapi, yang terpenting sekarang, bagaimana kalau kau membantu aku? Kau seorang patriot, apakah suka melihat bangsa dan tanah airmu dijajah oleh orang mancu? Bantulah aku, mari kita membasmi penjajah itu dan mengusir orang-orang mancu dari tanah airmu Bagaimana di dalam hatinya Ciu Ong Mokai mendongkol sekali? Hem, orang mongol ini betul-betul gila, mengira aku seorang bocah Membantumu mengusir orang mancu sama artinya dengan membantumu menjajah tanah airku Akan tetapi, apa bedanya? Biarlah orang-orang mongol dan orang-orang mancu berkelahi sendiri, berperang sendiri sampai habis Membantu yang manapun sama saja, yang penting dia harus berusaha menyelamatkan di engk Ia tertawa bergelak Pangeran Yang Cerdik Sudah ku katakan tadi, di mana ada arak wangi di situ ada Ciu Ong, Raja Arak Pangeran Yang Tei dari mancu tahu akan kesukaanku itu Apakah kau juga dapat menyediakan arak wangi yang paling baik? Pangeran Gadan atau Bok Kongcu tertawa senang Kalau kau ikut bersamaku, kau boleh minum sampai pecah perutmu Dan kau akan bersikap penuh hormat seperti pangeran Yang Tei Dan tidak akan mengganggu wanita seperti pangeran Yang Tei Belum selesai kita bercakap-cakap seru Ciu Ong Mokai sambil mengejar Bok Kongcu mempercepat larinya kuda, menarik kendali dan mengempit perut kuda Kuda itu adalah kuda utara yang kuat sekali, larinya kencang seperti angin Memang pangeran ini hendak mencoba atau menguji kepandayan Ciu Ong Mokai yang hendak ditarik menjadi pembantunya itu Sebaliknya, Ciu Ong Mokai yang melihat kesempatan baik baginya untuk menyelamatkan Dieng Tentu saja merasa menyesal mengapa Bok Kianteng hendak pergi meninggalkannya Kesempatan baik ini tak boleh disiasiakan Pikirnya, maka ia lalu mengerahkan tenaga ginkangnya dan cepat mengejar Baru saja Bok Kongcu keluar dari hutan itu Tiba-tiba tubuh kudanya tersentak berhenti Ketika ia menengok, ia melihat Ciu Ong Mokai sambil tertawa-tawa sudah berada di belakangnya Dan sudah mencekal ekor kuda yang tebal dan panjang itu Ternyata kakek aneh itu sudah berhasil menyusul larinya kuda Terpaksa kuda itu berhenti dan tak dapat lari lagi Hehehe, Bok Kongcu, eh, pangeran galdan Kalau lohu, aku, menghendaki, bukan buntut kuda yang kucekal Melainkan nyawa orang yang menunggangi kudanya Kau lihat, aku tidak mempunyai maksud buruk Hehehe, tanda seru Bok Kongcu tersenyum mengejek Kau salah duga, Ciu Ong Mokai Bukan kau yang memperlihatkan maksud baik Melainkan aku yang sengaja tidak mau mencelakaimu Karena memang aku mempunyai maksud bersahabat dengan engkau Lihat Bok Kongcu mengeluarkan sebuah bendera kuning dan melamaikan bendera itu Tiba-tiba, seperti iblis-iblis di siang hari Bermunculan tentara Mongol dari segenap penjuru Dan dalam beberapa puluh detik saja tempat itu Sudah dikurung oleh ratusan orang tentara Mongol yang sudah siap dengan anak panah di gendawa masing-masing Diam-diam Ciu Ong Mokai melengek dan kagum Kiranya kemunculan Bok Kongcu ini bukan secara kebetulan Melainkan sengaja diatur dan lebih dulu sudah ada ratusan orang tentara Mongol yang melindungi Kongcu itu Sehingga andai kata terjadi hal yang tidak beres Tentu dia sudah dihujani anak panah Hahaha Pangeran Gal dan benar-benar hebat sekali Asal ada arak wangi, pengemis bangkotan macam aku ini tentu saja suka membantu memukul orang-orang manju girang hati Bok Kongcu Ia memang sudah mendengar dan menyaksikan sendiri akan kelihayan pengemis aneh ini yang kepandainya kiranya tidak kalah Atau hanya sedikit selisihnya dengan hoa-hoa cincin Tentu saja kalau dia bisa mendapat bantuan tenaga seperti Ciu Ong Mokai Keadaannya akan menjadi lebih kuat Selain itu, juga ia melemahkan keadaan pasukan manju yang kehilangan Ciu Ong Mokai Bagus, Ciu Ong Mokai Kalau benar-benarkah suka bekerjasama, jangan khawatir, arak wangi telah tersedia untukmu Akan tetapi kau harus bersumpah, pangeran ini cerdik dan sudah mengenal watak orang-orang Ceng O dari selatan Orang-orang Ceng O ini menjunjung tinggi kegagahan, selalu memegang janji, apalagi sumpah takkan dilanggarnya biarpun harus mengorbankan nyawa Aku, Ciu Ong Mokai, bersumpah bahwa aku selalu akan memusuhi penjajah tanah airku dan sekarang kau memusuhi orang-orang manju sambung bokong cu yang masih belum puas Aku bersumpah memusuhi orang-orang manju sekarang Ciu Ong Mokai bersumpah tanpa ragu-ragu Memang, di dasar hatinya ia memusuhi semua bangsa yang menjajah Tiongkok Mengapa tidak? Baik manju maupun mongol, adalah musuhnya Girang dan puas hati bokong cu Segera ia mengajak Ciu Ong Mokai menuju ke pegunungan I.I.N. San, markas besarnya Juga ia berjanji untuk membebaskan bieng apabila benar-benar ternyata bahwa gadis itu ditawan oleh balita Jangan khawatir, dua orang suheng dari balita bekerja sama dengan kami Biarkan mereka menghadapi balita untuk minta lieng, tentu akan diserahkan dengan baik, kata pangeran ini Rombongan ini tak lama kemudian sudah tiba di I.I.N. San dan di dalam sebuah istana darurat yang indah dan mewah Ciu Ong Mokai dijamu dengan sebuah pesta Benar saja, bokong cu mempunyai simpanan arak yang baik Dengan gembira Ciu Ong Mokai makan minum dan sama sekali ia tidak berkeberatan untuk duduk bersama-sama dengan Hoa Hoa Chin Jin, Tung Hai Siang Mo, Wong Ho Sam Wong Dan beberapa orang tokoh Kang Owi yang cukup terkenal dan yang ternyata menjadi kaki tangan bokong cu Selagi bokong cu dan orang-orangnya berpesta gembira, tiba-tiba datang laporan bahwa ada sepasukan tentara utusan Pak Triantruk mengantar seorang tawanan untuk minta keputusan pangeran Galdan Kedengarannya memang aneh bagaimana bokong sebagai ayah pangeran Galdan, tidak berani memutuskan sendiri atas diri seorang tawanan, melainkan minta keputusan putranya Memang demikianlah, entah bagaimana bokong ternyata amat bangga akan putranya Malah mengabarkan di antara bangsanya bahwa putranya itu, pangeran Galdan, adalah pemimpin besar bangsa Mongol, penjelmaan raja besar Jenghis Khan Dan karenanya adalah kekasih dewata yang harus ditaati oleh siapapun juga, bahkan oleh dia sendiri Tentu saja dibalik keandahan sikapnya yang seakan-akan taat dan tunduk kepada putra sendiri ini Ada maksud tersembunyi di dalam hati bokong sebagai seorang bapak yang ingin melihat anaknya menjadi raja besar seperti Jenghis Khan Dia sendiri sudah tua, pula tidak ada minat tentang pemerintahan, biarlah putranya yang menjadi Jenghis Khan kedua Bokong Chu atau pangeran Galdan yang sedang bergembira karena berhasil menarik tenaga baru yang amat kuat, mengerutkan kening Kalau bukan tawanan yang amat penting, tak nanti ayahnya sampai mengirimnya pada saat seperti itu Bawa dia masuk akan kutanyai katanya dengan sikap agung kepada tentara pelapor Ampun, pangeran! Tawanan itu terluka dan pingsan tak dapat ditanyai lagi, jangan cerewet, bawa dia masuk kataku Biar kulihat siapa dia bentak pangeran Galdan marah Tentara itu cepat memberi hormat dan mundur Tak lama kemudian masuklah empat orang tentara yang tinggi besar, menyerep tubuh seorang laki-laki yang berada di dalam jala, menggeletak dengan muka pucat seperti mayat Sukar diduga siapa yang lebih kaget di antara Ciu Ong Mokai dan Bokong Chu ketika melihat siapa adanya tawanan yang pingsan seperti mati itu Hansin tanda seru Ciu Ong Mokai tak dapat menyembunyikan kagetnya, malah kaget yang sudah kenyal makan asam garam dunia ini seperti sengaja memamerkan kagetnya Pangeran Galdan menoleh ke arah kaget itu sambil tersenyum, matanya menatap tajam Ehem, kau tentu mengenalnya, Ciu Ong Mokai, katanya penuh sindir Tentu saja jawab Ciu Ong Mokai dengan suara wajar Untuk apa aku harus berpura-pura tidak mengenalnya kalau dia itu adalah kakak dari muridku Atau hampir boleh dibilang dia itu pun muridku karena pernah belajar teori silat dariku Tiba-tiba Bokong Chu tertawa terbahak dengan muka geli, dia itu belajar teori silat daripadamu Hahaha, menggelikan sekali Ciu Ong Mokai, apakah kau pura-pura tidak tahu bahwa dia itu sepuluh kali lebih lihai darimu Haha, hanya ayahku yang sakti saja dapat mengalahkannya dan menawannya Tentu saja aku tahu, Pangeran Galdan Memang sekarang dia telah menjadi amat lihai, dan agaknya ayahmu yang terhormat itu pun belum dapat mengalahkannya dalam pertandingan terbuka dan jujur Setelah berkata demikian, Ciu Ong Mokai menenggak araknya Orang-orang yang berada di situ diam-diam merasa heran sekali atas keberanian dan kelancangan mulut si pengemis bangkotan ini yang sama sekali tidak menghormat kepada Pangeran Keturunan Dewata Adapun Bok Kong Chu sudah tidak memperdulikan Ciu Ong Mokai lagi Dia mendengar laporan dari pengawal yang membawa Hansin tentang ditangkapnya Cia Hansin oleh Pak Triantok Bok Hang Kemudian dengan amat marah Bok Kong Chu mendengar laporan pula betapa di mana-mana pasukannya dipukul hancur atau dipukul mundur oleh pasukan-pasukan mancu yang amat kuat Keparat bentak Pangeran Galdan sambil membanting kakinya Sampai titik darah terakhir dalam tubuhku, aku harus melawan dan menghancurkan mancu ia lalu memandang ke arah tubuh Hansin yang masih menggelepak terbungkus jala Keluarkan dia dari jala, belenggu kaki tangannya tapi jangan bunuh dia Aku harus memaksanya untuk membantuku kalau dia masih belum bosan hidup Hanya ada dua jalan baginya, Pangeran itu menoleh kepada Ciu Ong Mokai seakan-akan kakek itu dijadikan wakil Hansin untuk mempertimbangkan keputusannya Membantuku melawan mancu atau kupenggal kepalanya Ciu Ong Mokai pura-pura tidak melihat atau mendengar ini Ia terus saja menenggak araknya dan menyambar makanan yang paling enak di atas meja Agaknya keadaan Hansin yang tertawan dan berada dalam keadaan mengenaskan, entah hidup atau mati itu sama sekali tidak diperdulikannya Empat orang pengawal yang kuat-kuat itu sudah membuka jala dan menarik tubuh Hansin yang sudah tak berdaya dan lemas itu keluar dari jala Mereka mengeluarkan tali otot kerbau yang kuat untuk mengikat kaki tangan pemuda Minsan itu Akan tetapi, tiba-tiba terdengar gerengan keras sekali dan tahu-tahu hujan arak menyembur ke arah muka keempat orang pengawal Hujan arak yang tersembur dari mulut Ciu Ong Mokai sama lihainya dengan hujan jarum Empat orang itu menutupi muka dengan kedua tangan sambil mengaduh-aduh karena mati mereka sudah seperti buta dan muka mereka sakit seperti ditusuk ratusan jarum Aduh, aduh, aduh tanda seru sebelum semua orang hilang kaget mereka Tubuh Ciu Ong Mokai berkelebat dan tahu-tahu ia sudah menyambar tubuh Hansin dan dipanggulnya tubuh pemuda yang pingsan itu Terima kasih telah menonton!